Penggahan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI William Aditya Sarana di Instagram ramai diperbincangkan. Pasalnya tertulis dalam situs apbd.jakarta.go.id ada anggaran sebesar 82,8 miliar rupiah untuk pengadaan lem Ibon selama 12 bulan untuk 37.500 orang. Tak hanya lem Ibon, ada sejumlah anggaran jangga lain yang juga ditemukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI dalam anggaran alat tulis kantor di Sudin Pendidikan Jakarta Barat. Kalau di level kegiatan itu kita nggak ketahuan dia beli apa. Nah pas dicek di level komponen, ternyata ada pembelian 82,8 miliar rupiah untuk lem Ibon untuk 37.500 orang x 12 bulan. Nah jadi kalau dihitung-hitung 2 kaleng lem Ibon per orang itu. 2 kaleng lem Ibon per orang. Dan katanya kan ini salah ketik. Tapi disini kami ingin mengatakan bahwa ya ini hanya salah satunya doang loh yang kami buka dan langsung dikatakan salah ketik. Banyak sekali temuan-temuan yang aneh-aneh yang anggarannya besar-besar tapi tidak bisa diterima akal sehat publik. Sementara itu Syarif dari fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengatakan pendulisan anggaran tersebut keliru. Syarif meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sanksi kepada staff yang melakukan kesalahan. Kita minta perbaikan di lini staff. Kan bukan Pak Anies yang input kan anak buahnya kan, tapi yang menanggung sah. Kita ingatkan kepada Anies, lini staffnya dong diberikan teguran bila perlu sanksi yang setara dengan kali itu disebut kesalahan ya. Rencana kebijakan umum anggaran prioritas pelafon anggaran sementara KUAPPAS DKI Jakarta turut ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Gerinya memastikan akan membangun komunikasi dengan Gubernur dan Ketua DPRD terkait anggaran. Tito menyebutkan bahwa masih ada waktu untuk perbaikan. Ya kita lihat aja nanti kan masih ada mekanisme internal dulu di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana. Nanti saya akan komunikasikan dengan Pak Gubernur, dengan Ketua DPRD. Belakangan Pemprov DKI Jakarta mencoret anggaran lem AIBON dari pengadaan alat tulis kantor untuk anggaran tahun 2020.